Selamat datang di Jeng Jeng Movie Recap Hari ini kita akan kembali menceritakan sebuah film Dimana film ini menceritakan tentang seorang wanita cantik tapi sadis Di dalam sebuah pertempuran Athena melawan Persia So yang belum akhir balik, please close this channel and this is video Cerita yang diawali dengan 300 pasukan Separta yang tewas di tangan pasukan Persia Lalu datanglah seorang God King yang bernama Xerxes Yang tanpa basa-basi lagi langsung memenggal kepala Raja Separta yaitu King Leonardis Dan film pun dimulai Scene pun berpindah dimana Queen Gorgo menceritakan tentang perjuangan suaminya King Leonardis Dan Queen Gorgo menceritakan jika 10 tahun sebelum kejadian itu Raja Darius memporak-porandakan Yunani Dan terjadilah pertempuran yang bernama Pertempuran Marathon Yang dipimpin oleh Temis Tolkis Dan di saat pertempuran ini Temis Tolkis melihat kesempatan untuk membunuh Raja Darius Dan tanpa pikir panjang lagi Temis Tolkis pun menghantam Raja Darius dengan busur panahnya sampai sekarang Dan dengan kejadian itu Temis Tolkis pun sadar jika ia akan menghadapi masalah besar Singkat cerita King Darius dibawa ke kerajaan Dan seluruh ablik kerajaan pun dipanggil Termasuk ratu perang yang cantik dan sadis yaitu Artemisia Artemisia yang datang melihat King Darius sedang sekarat Ia mencari cara untuk memakitkan semangat perang bangsa Persia Dan di saat King Darius sedang ngobrol sama anaknya si Serses King Darius berkata Jika anaknya jangan mengulangi kesalahan ayahnya Yang menyerang Yunani yang dilindungi oleh dewa Tapi secara mengejutkan Artemisia dengan santuinya Mencabut anak panah yang tertancap di jantung King Darius Dan hal itu pun membuat King Darius give over seketika Dengan kejadian ini membuat Serses tertekan Dan disinilah Artemisia mulai memanipulasi si bocah lugu itu Dengan bisikan dendam akhirnya Artemisia membiarkan Serses yang berjalan di padang pasir Serses yang hampa akhirnya menemukan sebuah gua pertapa Dimana para penyihir jahat sudah kumpul nungguin dia Dan dengan ramuan kuno khas di Meria Akhirnya Serses mencemburkan diri ke dalam sebuah kolam yang berwarna emas Dan menyerahkan dirinya pada kekuatan jahat Dan tak lama kemudian Serses yang bocil berubah menjadi God King Serses yang kejam dan haus kemenangan Dan sementara itu di istana kerajaan Artemisia membunuh semua orang-orang kepercayaan King Darius Hal ini dilakukan untuk memuluskan manipulasinya kepada Serses Dan Serses pun kembali ke istananya dengan tampilan yang berbeda Dia berjalan ke arah rakyatnya dan sementara itu Artemisia yang melihat Serses sudah berubah Dan ia pun merasa berhasil telah memanipulasi si Serses itu Serses pun berpidato di depan rakyatnya yang menyerukan untuk berperang dan menghabisi bangsa Yunani Dan di sisi lain di Yunani sendiri terjadi keributan sesama anggota Dewan Para Dewan ini pun mempermasalahkan tentang pemberitahuan bangsa Persia yang akan menyerang Yunani Singkat cerita, Themistokis pun meminta kepada seluruh bangsa Yunani untuk bersatu Bangsa Argos, Korin, Magara, Athena untuk bersatu sebagai satu bangsa untuk melawan Persia Dan anggota Dewan pun setuju dengan ide Themistokis itu Dan akhirnya Themistokis pun pergi ke bangsa Separta untuk meminta bantuan Dan di sisi lain Serses dan Artemisia sedang melakukan perencanaan untuk menyerang Yunani dan Separta Mereka mengarahkan semua armada yang mereka miliki Dan sementara itu Themistokis dan beberapa temannya datang ke bangsa Separta Sesampainya di sana mereka dilihatkan dengan pemandangan yang lebih mirip WWF Itu adalah cara bangsa Separta berlatih bertempur Lalu tak lama kemudian datang Queen Gorgo yang bertanya pada Themistokis tentang kedatangannya Dan Themistokis pun menjawab ia akan menemui Raja Separta King Leonardis Untuk mengejaknya bergabung bertempur melawan pasukan Persia Dan Queen Gorgo pun menjawab jika Themistokis terlambat Karena King Leonardis sedang pergi dan akan mengarahkan pasukannya untuk melawan si God King Serses itu Dengan hal itu pun Themistokis pergi meninggalkan Separta dengan tanpa hasil Dan Sid pun berpindah di perairan Laut Yunani di Menara Tuscantik Artemisia sedang murka karena ada pemberontak di kapalnya Si pemberontak itu pun mengatakan kepada pasukan Persia Jika kalian dipimpin oleh seorang yang berdarah Yunani Karena pada masa kecilnya Artemisia adalah seorang Yunani yang menjadi korban kekerasan perang Seluruh keluarganya mati dibunuh hingga Artemisia dijadikan budak di kapal perang Yunani Artemisia kecil selalu disiksa dan dimatap-matap oleh awak kapalnya Hingga pada akhirnya Artemisia dibuang di pinggir pelabuhan Artemisia yang sekarang ditemukan oleh seorang putusan Persia Lalu laki-laki itu pun mengajari ilmu beda diri kepadanya Yang membuat Artemisia menjadi perempuan cantik dan sadis Dia menjadi kesayangan Raja Darius karena kemampuannya Dan setelah itu Artemisia pun mengatakan kepada si pemberontak itu Jika ia memang berdarah Yunani Tapi jiwanya milik bangsa Persia Dan tak lama kemudian Artemisia dengan santuinnya Memenggal kepala si pemberontak itu Dan menciumnya Hmm manjir Wow Geris-geris tapi sadis guys Lalu Artemisia melihat pada seorang anak buah kapal Dan ia pun curiga tentang anak buah itu Dengan instingnya Artemisia memaksa si anak buah itu pun memperkenalkan siapa dirinya Lalu si anak buah kapal itu yang bernama Skilias langsung menghantam pasukan Persia dengan pisaunya dan kabur ke dalam dasar laut Dan dengar kejadian itu Artemisia pun kesal karena di kapalnya ada seorang mata-mata dari Athena Dan hari pun berganti Temis Tokis yang sedang nunggu teman-temannya di sebuah rumah untuk mengadakan rapat Akhirnya kedatangan temannya si Skilias yang sudah berhasil kabur dari kapal Persia Dia datang bersama anaknya yang bernama Kalisto Dan disini mereka merencanakan sebuah rencana untuk menyerang pasukan Persia Lalu Skilias pun mengatakan jika King Leonardis dari Sparta telah bergerak ke arah Termopele dengan membawa 300 pasukannya untuk melawan God King Xerxes Dan sudah dipastikan pertahanan Yunani akan terancam Lalu Sin pun berpindah ke sebuah perkemahan Dimana disini pasukan Yunani akan menyerang pasukan Persia Di dasar laut Yunani yang tinggi pertempuran pun dimulai Dan dengan jurus L1 kotak segitiga pasukan Yunani pun menghantam kapal Persia hingga hancur Dan di sisi lain Skilias bersama pasukan barbarnya lompat dari tebing yang tinggi Dan langsung terjun bebas ke arah kapal-kapal Persia Dan menghantam mereka dengan pedang dan senjata Hingga pada akhirnya General Kasani bawahan dari Artemisia harus mati di pertempuran itu Dan melihat hal ini membuat Artemisia pun kecewa Dan mencari cara untuk mengalahkan pasukan Yunani Dan akhirnya Artemisia pun mengirimkan putusannya Hingga pada akhirnya Temis Tolkis pun pergi dengan jemputan kapal dari pasukan Persia Dan sesampainya disana Temis Tolkis disambut oleh senyum manja dari Artemisia Lalu Temis Tolkis pun diajak ke ruangan pribadi miliknya Dan disana Artemisia mengatakan Jika pasukan Yunani akan segera hancur Tapi Temis Tolkis bukannya siut dengan hal itu Dan akhirnya Artemisia pun menggunakan siasat yang lain Siasat kecantikan seorang perempuan cantik Temis Tolkis harus menghadapi rayuan maut Artemisia Dan Temis Tolkis pun tak kuasa menahan godaan setan yang terkutuk Akhirnya mereka pun baku hantam di tengah lautan Yunani yang sepi Hingga membuat pasukan Persia pun bingung Kok perundingan perang ada son uh dan ah Dan setelah baku hantam itu pun Artemisia mengajak Temis Tolkis untuk bergabung dengan pasukannya Dan memberikan kemerdekaan tanpa syarat pada Yunani Tapi Temis Tolkis pun menolak tawaran itu Artemisia seketika menjadi murka karena servisnya sia-sia Akhirnya Temis Tolkis pergi meninggalkan kapal pasukan Persia itu Dan ia pun tahu jika ia telah membuat murka makhluk yang paling ganas di bumi Persia Dan itu akan membuatnya dalam bahaya besar Dan benar saja dengan kemurkaan tingkat nasional Artemisia menyerang kembali bangsa Yunani esok harinya Dengan strategi menupahkan minyak ke dalam air Dan menyemburkannya dengan api Lalu Artemisia mengirim pasukan bunuh diri Dan BOOM! Kapal Temis Tolkis pun hancur terbakar Artemisia yang melihat hal ini pun Cuma senyum penuh dengan kepuasan Karena mengira Temis Tolkis sudah mati Dan di sisi lain Temis Tolkis yang selamat dari tragedi itu Justru melihat sahabatnya Skilias harus mati Dalam pertempuran itu Dan tak lama kemudian mereka pun kedatangan tamu Si pembawa pesan yang bernama Dexos Yang memberitahu jika King Leonardis dan 300 pasukannya mati oleh Cerces Dan setelah menerima kabar itu Temis Tolkis pun menyuruh pasukannya untuk bersembunyi ke tempat yang aman Dan dia akan pergi ke Athena untuk bertemu dengan putusan dari Persia Dan sesampainya disana Temis Tolkis pun bertemu dengan Epi Haltis Yang membawa pedang milik King Leonardis Dan Epi Haltis pun memberitahu Jika The God King Cerces akan menghancurkan kota Yunani Dan Temis Tolkis pun memberitahu kepada si pembawa pesan itu Jika mereka akan berperang habis-habisan melawan bangsa Persia Dan setelah itu Temis Tolkis pun pergi menuju Separta Dan bertemu Queen Gorgo Dan menyerahkan pedang milik suaminya itu Lalu Temis Tolkis pun mengajak Queen Gorgo dan bangsa Separta Untuk membalas dendam kepada Cerces yang sudah membunuh suaminya itu Dan di sisi lain Epi Haltis telah kembali dari Athena dan bertemu Cerces Epi Haltis yang memberitahu Jika Cerces harus menyerang armada laut bangsa Yunani Yang dipimpin oleh Temis Tolkis di Teluk Salamis Dan sementara itu Artemisia yang menganggap Temis Tolkis sudah mati Langsung auto kaget dan langsung otw ke Teluk Salamis Untuk menggempur pasukan Yunani itu Dan pertempuran pun dimulai Bangsa Persia dan bangsa Yunani saling gempur habis-habisan Temis Tolkis yang berperang dengan menaiki kuda Membatai seti persatu tentara Persia Dan begitu pun Artemisia Dia menghantam satu persatu pasukan Athena Hingga pada akhirnya mereka berdua pun saling melihat-lihatan Temis Tolkis langsung pergi dengan kudanya ke arah Artemisia Dan disini mereka pun saling baku hantam Asli baku hantam yang beneran Dan akhirnya Artemisia pun harus mati di tangan Temis Tolkis Dan sementara itu pasukan Smarta pun datang dari kejauhan untuk menyerang bangsa Persia Dan akhirnya bangsa Separta yang dipimpin oleh Queen Gorgo bergabung dengan Temis Tolkis Untuk menghabisi pasukan Persia Dan film pun selesai Ya setuju dulu recap film hari ini Jika kalian suka Jangan lupa subscribe dan share Komen apapun deh Karena kita akan kembali lagi Dengan film-film yang lainnya Yang bikin tegang atas bawah See you Terima kasih telah menonton